Enam orang yang dilaknat Allah SWT 1. Orang yang menambah ayat dalam kitabullah Maksudnya, menurut Syekh Nawawi, orang tersebut menambah sesuatu yang bukan bagian dari kitab Atau mentakwilkan atau menafsirkan ayat dalam kitabullah dengan pendapat yang tidak sesuai atau tidak pantas 2. Orang yang mendustakan ketetapan Allah SWT Yakni dengan menggantungkan ketetapan sesuatu pada waktu tertentu Menurut Syekh Nawawi, orang tersebut menggantungkan segala kondisi pada kondisi-kondisi sesuatu dengan waktu tertentu Dan sebab tertentu pula, lalu menganggapnya sebagai sebuah ketetapan dari Allah SWT 3. Penguasa sombong yang semena-mena Penguasa yang dengan kekuasaannya, dia memuliakan orang-orang yang dihinakan oleh Allah SWT Menurut Syekh Nawawi, penguasa tersebut berbuat kebatilan dan menghinakan orang-orang yang dimuliakan Allah SWT 4. Orang yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah Artinya, kata Syekh Nawawi, orang tersebut mengerjakan sesuatu yang dilarang ditahan haram Dan jelas sesuatu itu diharamkan bahkan dilaknat oleh Allah SWT 5. Keturunan Rasul yang menyimpang Orang dari keluarga dan keturunan Nabi yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT Seperti maksiat dan juga kezoliman 6. Orang yang meninggalkan sunnah Rasul Menurut Syekh Nawawi, orang tersebut menolak atau mengingkari sunnah secara halus Di akhir hadis tersebut Rasulullah SWT menegaskan Sesungguhnya Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dengan pandangan kasih sayang Terima kasih telah menonton!